Assalamualaikum Wr Wb Ini ada pertanyaan Dalam Islam, menjalankan syariat itu Tidak memberatkan dan tidak pula berat Begitu pula orang yang Melanggar syariatnya Yang harus membayar kifarot Kifarot Ada 3 poin Cara membayar kifarot Memerdekakan hamba sahaya Kalau tidak mampu Puasa 2 bulan berturut-turut Kalau tidak mampu Memberi makan kepada orang miskin Atau fakir sebanyak 60 orang Pertanyaannya, bagaimana Kalau tidak mampu bayar kifarotnya tersebut Lalu harus dengan cara apa Mungkin pertanyaan awalnya adalah Adakah batas waktu Tidak mampu untuk ketiganya Karena tidak mampu untuk saat ini Apakah masih tetap berhutang dan menunggu Sampai punya kemampuan Untuk kifarot, kifarot itu Harus dibayar secara tertib Harus berurutan Di antara ketiganya Dan ketika tidak Mampu Atau belum mampu Maka tetap baginya menanggung hutang Kifarot itu Karena masalah ini Termasuk masalah hukukullah Hak-hak Allah Memang ada beberapa Ada Hadis mengisahkan seorang Miskin Yang lemah Melakukan jimat di siang hari Mengadu ke Rasulullah Ya Rasulullah saya berjimat Wah dua-dua kena hukum Anda harus bebaskan budak Saya tidak punya budak Saya miskin Ya wis Anda harus berpuasa dua bulan berturut-turut Saya tidak mampu Puasa satu bulan Ramadan saja Saya bolong-bolong Ya wis Ya wis Kasih makan orang miskin 60 orang Saya yang paling miskin Di kampung saya Ya wis lah Ini Kasih ke istrimu Ini ke farotnya Ini kisah Hadis Yang memang menunjukkan bahwa Islam itu tidak Memberatkan Tapi jangan dientengkan Karena adanya kisah ini Lalu Anda berjimat di siang hari Anda sudah berdosa Karena menganggap remeh agama Dalam kasus ini Si penjawab Menjelaskan bahwa Tetap menanggung hutang Meskipun belum mampu Tunggu sampai mampu Tapi bagi pelakunya Misal memang benar-benar sama Kisahnya seperti yang Hadis tadi Ya Ya Harusnya tidak apa-apa Karena memang sudah miskin Sudah tidak sanggup puasa dua bulan Karena lemah Dan segala macam Tidak punya buddha Ya wis Sedekah ke istrinya Niat Dan taubat Taubat nasuhah Insya Allah Untungnya Ini maksiat yang langsung Hukukullah Hak-hak Allah Yang solusinya cukup dengan Bertobat nasuhah Insya Allah aman sudah Kecuali hak-hak manusia Itu yang cukup berat Wallahualam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton